Seorang murid di sekolah, dia mulai investasifkan ilmunya, pendidikannya, dia rajin belajar di sekolah, sehingga pada akhirnya dia punya masa depan, sehingga sampai pada waktunya nanti lulus beruang tinggi, dia memiliki usaha dan pekerjaan. Karena dia punya investasi ilmu, dari kelas 1 SD sampai SMA, sampai masuk beruang tinggi, setelah dia selesai beruang tinggi, dia mulai menuai apa yang dia pelajari, apa yang dia pelajari selama di sekolah, di tempat guliah, sehingga dia bisa memiliki usaha dari ilmu yang dia dapatkan. Hidup adalah sebuah tes atau ujian, hidup adalah kesempatan atau anugerah, dan hidup adalah sebuah investasi. Orang percaya di dalam Tuhan, mendapatkan dua keuntungan. Di dalam dunia saudara, kalau dia dekat dengan Tuhan, memiliki investasi rohani setiap hari, baca Alkitab, berdoa, beribadah, berpuasa, dia sedang menginvestasikan rohaninya kepada Tuhan. Sehingga, begitu dia punya masalah, dia menuai pertolongan Tuhan, katakan amin. Dia menuai berkat-berkat Tuhan, dia menuai mujijat Tuhan. Bicara mengenai berkat, bicara mengenai kesembuhan, bicara mengenai sorga, itu hati. Makanya Amsal katakan, jagalah hatimu, dengan segala kewaspadaan, kan dari hatilah terpancar kehidupan. Orang yang punya masalah, bukannya murem, kehidupannya gelap. Orang yang banyak tekanan hidup, wajahnya gak berseri-seri. Tetapi orang Kristen yang di dalam Tuhan, walaupun mereka ada uang, tidak ada uang. Walaupun punya masalah, dia tetap hatinya bersuka cita. Karena Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat yang mancur.